Arena 24, 24 katakan, gaspol Bang Lim ini 5-3 juta setengah gimana gak mau diangkut lagi apa gimana? Sementara ini kan masih ada 3, jadi lokasi saya itu cocoknya cuma 3 PJB ya? PJB, Pak Depokan jenggot berkah Gak ada, entah 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 Pak Depokan jenggot berkah Jadi gak ada urusan sama Murai itu Pak Depokan? Ada berkahnya kan kita nyari berkah di Murai Begitu? Ngasih ke temen dengan harga yang gak terlalu up, tampil Dia seneng, kita kan jadi berkah Ya pada akhirnya kualitas juga menurunkan harga Ya salah satunya kayak di Bento kan kita juga ke Pak Lim Kita jual juga kan gak ada harga tinggi Jangan lupa subscribe channel Arena24 Like, comment, share Kok nanda? Kok yuk dong harus? Belum ada sebulan Di sini belum ada sebulan? Belum Di Cilacap udah Ini kan urakan keempatan Oh udah urakan keempat Mapan loh burung Namanya Sumpung Sumpung Namanya Agak asyok ya bro Alhamdulillah Karena Belum biasa Belum biasa Ambil di kamera kan begitu Tapi Kedepannya akan sering Wajah Bang Surya ini Dengan jenggot naganya Akan sering tampil di layar YouTube-nya Channel Arena24 Dan alhamdulillah hari ini tanggal berapa ya? Tiga puluh satu Tiga puluh satu Tiga puluh satu di akhir bulan Juli Dan kita ketemu juga sama Bang Lim Ternyata Bang Lim tinggalnya gak jauh Tengahan Tengahan ini ada mana sih? Kemang Kampung Kemang ya? Kampung Kemang Ada pun asam gede banget di sebelah mana ya? Apa? Kampung asam gede banget Kita sampai di atas Atas sana Sampai 17 Jadi ikonnya Kampung Kemang sebetulnya tuh? Iya bener Betul Sampai dibilang jalan asam kan? Jalan asam iya Jadi kota Bekasi masuknya ya? Iya Jadi kita ada di Kampung Kemang Itu Masih masuk ke kota Bekasi Kalau Kecamakannya penuh gede? Penuh gede Penuh gede Dan ini yang menarik di video ini mungkin Karena Memang Bang Suri yang dibakulan Kemarin Bento jual satu Wah sombong ya Kemarin juara satu di Millennium Millennium ya? Depok Kemarin kan? Kemarin persis Mana trofinya? Trofinya udah kita amankan Fotonya ada Di dokumentasi Dompet udah dimasukin ke ambrokan? Aman Itu yang paling utama Yang pertama Ini ternyata udah urakan keempat Kurang beli urakan keempat Ngapan? Ngapan Tinggal meneruskan aja ya Kalau ada juragan yang Mau Siap Ini bumu ada Bang Lim nih Bang Lim ini kan memang Toko senior Dia tuh Nggak lepas Bayu namanya kotoran Tapi Sebelum kita Tanya Bang Lim Kalau Ini menurut saya Bang Lim Ini merahnya Tua banget Dadanya Kereng Kereng banget Hitamnya Kereng banget Ini biasanya Cementanya agak baja Kalau menurut saya Nah Menurut Bang Lim Gimana katurangga ini dia? Kalau katurangga sih Menurut saya Dapat banget Dibanding bento Dulu dari Tuan Kalau dibanding bento Karena burung ini kan Prestasinya di daerah ya Nah dikirim disini Belum dikondisiin Jadi kalau kita Terbandingkan Belum bisa juga Ya Cuman potensinya Buat Meneruskan Prestasinya Tinggal nanti Tergantung juragan yang barunya Merawat Ketakunan dia Merawat Gitu kan Tapi enaknya Kalau burung udah Ya saya anggapnya Setengah jadi lah Ya kan Ini rawatannya kan udah ada Tinggal mengkondisikan Mungkin Karena lain daerah Lain cuaca Dan lain Karakter musuhnya Mungkin ada sedikit Modifikasi di perawatan Sama adaptasi Adaptasi Ini harganya Ini kita Di harga 3,5 3,5 Joss Burung Seganteng ini Ya Mas Full set Hah? Pakai sangkar mahkota ini Yang dipakai Ya lumayan lah Bisa buat diganteng Oh iyalah Tapi gak berikut handphone Gak berikut Ya boleh Kalau orangnya ikhlas Handphonenya Ini sangkar mahkota Dan harganya cuma 3,5 juta Terus ini perawatan sehari-hari Dia ini Sementara kita Sementara kita EF nya Jangkrik Sementara kita Olah Pakai jangkrik dulu Hariannya deh Rawatan harian Ini Kalau ini Jangkrik Pagi 7 Sore 7 Mandinya Per tiga hari Per tiga hari Plus umbar Per tiga hari itu Sementara yang kita Lagi Terapi Embon Embon Enggak 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 Jadi kewajiban Kalau embon Berarti memang Dari sananya Enggak embon Enggak Gak jadi kewajiban Mungkin Jadi jarak dari hari Pertama dia mandi Dua hari Nah besoknya Barukan mandi Berarti kan Per tiga hari Selan dua hari Bukan per dua hari Karena banyak juga Murai batu yang Mandi setiap hari Kita tinggal lihat Karakter burung Kalau bento Seminggu dua kali Sama Hari selasa Sama satu hari Sebelum digantang Bang Lim Ini 5-3 juta setengah Gimana Gak mau diangkut lagi Sementara ini kan Masih ada Tiga Jadi lokasi saya itu Cocoknya cuma tiga Ya di rumah Kalau menurut Apa Perasaan hobi Semuanya mau diangkut Nah Ini nanti akan jadi Bahasan juga nih Ya kan Karena Berapa banyak sih Yang bisa kita koleksikan gitu Kalau di rumah Tiga Cuma tiga Ya Karena burung Kalau udah lebih dari situ Agak susah Ininya Penjemurannya Terus Kita memperhatikan burung itu Mempelajarin karakternya Kan Kalau kita Kalau saya kan Lebih senang itu Apa Mempelajarin sendiri Jadi Lebih stabil di saya Gitu kan Betul-betul umurnya hobi banget sih Hobi Jadi saya rawat sendiri Saya gantang sendiri Saya nikmatin sendiri Inilah dunia hobi Gitu kan Jadi kalau Orang Kadang-kadang itu Dia Sering nampilin burung Tapi Bukan dia yang mencari karakternya Saat Yang mencari karakternya Nggak di dia Karena kelimpungan dia Iya sih Banyak sekali yang seperti itu Mayoritas Jadi Untuk teman-teman yang Hobi murai batu Khususnya yang baru Nah Kalau untuk Sinyal Mungkin konten kita ini Nggak ada manfaatnya Untuk teman-teman yang cari koleksi Tambahan Boleh lah Apalagi yang baru Perawat mulai batu Tapi Kita juga Boleh lah Tapi kita juga Kalau emang mau butuh Player Yang Siap lapangan Bisa dipantau di lapangan Ada Kita nyiapin Oh Ngomong Gua Demen ini Jadi Selama Bang Syria jualan Sekarang ini Harga yang termurah berapa Paling murah Di angka 2000 kita pernah jual Ada Stoknya Ya paling Kalau sekarang Dua seperapat lah Ada Itu udah Digantangan jalan Tinggal kita moles Moles sedikit lah Yang agak lumayan Ya Setipe gini kan Agak lumayan nih Tiga setengah Begini Gue kan ditupe banyak nih Misalnya Di pasaran itu kan Burung-burung juara kan Puluhan juta Bahkan Satusan juta Gue pengen yang Agak mantap Punya duit 15 juta Ada gak Bulunya Ada Serius Boleh cek Cekson langsung Di lapangan Bisa 20 juta gitu Kita Ilangin 50 juta 20 juta ada Soalnya Ini burung-burung 20 juta ada Boleh lah Jadi mungkin yang penasaran Dengan koleksinya Bang Suria PJB PJB Pak Depokan Jenggot berkah Gak ada Entah Entah Pak Depokan Jenggot berkah Jadi gak ada urusan Murai Ada berkahnya Kan kita nyari berkah Di murai Begitu Ngasih ke temen Dengan harga Yang gak terlalu up Tampil Dia seneng Kita kan jadi berkah Ya pada akhirnya Kualitas juga Menentukan harga Ya salah satunya Kayak di Bento kan Kita juga ke Paling Kita jual juga kan Gak ada harga tinggi Ini kita bongkar nih Gak masalah Tapi kan diolah lagi Silahkan tanya beliau Gento Harga om biokan Burung om Harga om biokan Sumpah Mungkin gak lebih dari 2 juta Harga om biokan Paling Sekitar 3 juta setengah Oh Om biokannya om biokan prestasi Ya karena Prestasinya belum ada Waktu itu Cuman burung ini Menurut saya potensi sekali Masih mendilat Potensi sekali Terus Feeling ya Kalau kita ngeliat Feeling burung itu Waduh Ini feeling banget gitu kan Dengan keyakinan tinggi Memang bisa kita rawat Cuman yang namanya Burung itu ya Keberhasilan Tidak berhasil Tidak berhasil Seseorang rawat burung itu Kuncinya cuman di kesabaran Saya juga kalah Sama kesabaran orang itu Suka kalah Suka kalah Karena burung di kita Gak nampil Tiba-tiba Berapa kali kita gantang Eh ternyata Begitu dijual Ada orang sabar Mempelajarin Karena hobi kita ini Makhluk hidup Bukan disetting kayak motor Memang banyak juga pengalaman Bang Luin Burung ini kan Gak jalan di kita Burung muda Kita jual lagi Bahkan kadang-kadang Ada yang jual rugi Di tangan kedua Tiba-tiba dia gak sabar juga Lempar lagi Itu banyak kejadian juga Ternyata jadinya mungkin Bisa di tangan kelima Atau penenam itu Jadi udah matang rawatan Udah matang usia pada akhirnya Betul Betul ya Bang Sura nanti Akan kita Review ya Yang tadi puluhan juta Bukan salah Siap Jadi yang ini cukup Tiga juta setengah Tiga juta Tiga juta Tiga juta Tiga juta Tiga juta Tiga juta